Intro Bandar Liga Pembukaan Dunia Putri Aryani dan 150 penari yang meriahkan pembukaan Indonesian GP MotoGP 2023 di sirkuit Mandalika bikin Bos Dorna Kagu Pembukaan MotoGP Indonesian GP di Mandalika telah dikelar Acara ini dimeriakan oleh 150 penari, 2 tarian dan pembawa umbul-umbul Acara pembukaan MotoGP Mandalika dimulai dengan penampilan tarian gendang belek Tembolak dan pembawa umbul-umbul Setelah itu akan ada penampilan dari artis-artis nasional dan internasional Acara akan ditutup dengan penampilan dari para pembalap MotoGP Tarian gendang belek merupakan tarian tradisional yang berasal dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Tarian ini menampilkan kerakan-kerakan dinamis dan penuh semangat yang diiringi oleh musik gendang belek Gendang belek adalah alat musik tradisional yang terbuat dari kayu dan kulit sapi Tarian gendang belek biasanya ditampilkan dalam berbagai acara Seperti upacara adat, festival budaya, dan acara pariwisata Tarian ini juga sering digunakan untuk menyambut tamu kehormatan Menonton dan bos dorna pun dibuat kagum dengan tampilan tarian khas NTB ini Putri Aryani juga berhasil menyihir jelang MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix 2023 Saat menyanyikan lagu Indonesia Raya Minggu 15 Oktober Nampilan penyanyi 17 tahun itu menyita perhatian Sebelum sesi balapan MotoGP Mandalika 2023 berlangsung Dengan belutan pakaian berwarna merah dengan aksen emas Putri Aryani membawakan lagu kebangsaan Indonesia Raya di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Menonton di tribun grandstand premium pun kompak bernyanyi bersama Acara terasa husu dengan suara emas Putri Aryani di sirkuit Selepas Indonesia Raya berkumandang, penonton pun riu bertepuk tangan MotoGP Mandalika 2023 semakin meriah Kemudian MotoGP Mandalika mendapat pujian dari bos dorna Carlos Espeleta Yang menyebut MotoGP Mandalika 2023 berjalan lebih mulus dari tahun lalu Tahun pertama sebuah event selalu sangat menantang Apalagi saat pertama kali kami memasuki sirkuit baru Ujar Carlos Espeleta Tahun ini MotoGP Indonesia 2023 juga kembali kedatangan Mbak Rara Aku gak tugas cuma nonton doang Ujar wanita berusia 39 tahun itu Memang bukan tidak dipanggil ya Memang sedang kemarau selama 3 bulan Jadi kita harus punya tepo seliro kesesaman Kalaupun aku dipanggil aku akan bilang tidak usah di hear Tetapi aku akan bantu Tambah Mbak Rara di sirkuit Mandalika Minggu 15 Oktober 2023 Berara mengaku senang dengan cuaca kali ini Dirinya membandingkan cuaca tahun lalu yang sama sekali tidak bisa dibuat balapan Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya Ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya